Pernahkah kalian merasa sangat stres atau kewalahan dengan berbagai masalah yang datang dalam hidup? Entah itu pekerjaan yang menumpuk, masalah pribadi, atau berita-berita yang bikin cemas? Rasanya kadang-kadang dunia ini benar-benar berat. Ada satu filosofi kuno yang mungkin bisa membantu kalian menghadapi semua ini dengan lebih tenang dan bijaksana. Namanya Stoicism. Mari kita bahas bagaimana Stoicism bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini. Stoicism adalah filosofi yang berasal dari Yunani kuno yang diajarkan oleh filsuf-filsuf seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Inti dari Stoicism adalah memfokuskan perhatian kita pada hal-hal yang bisa kita kontrol dan menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Ini berarti kita belajar untuk tidak membiarkan hal-hal di luar kendali kita mempengaruhi kesejahteraan kita. Mari kita lihat contohnya. Misalnya, kalian terjebak macet di jalan menuju pekerjaan. Dalam situasi ini, menurut Stoicism, kalian tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ada kemacetan. Tapi kalian bisa memilih bagaimana meresponsnya. Alih-alih merasa marah atau frustrasi, atau kalian bisa menggunakan waktu tersebut dengan cara yang lebih positif, seperti mendengarkan podcast atau audiobooks yang bermanfaat. Contoh lain, katakanlah kalian mendapatkan komentar negatif tentang pekerjaan kalian di media sosial. Stoicism mengajarkan bahwa reaksi kita terhadap komentar tersebut adalah sesuatu yang kita kontrol. Alih-alih membiarkan komentar itu mengganggu emosi dan membuat kalian merasa tertekan, atau cobalah untuk fokus pada apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki pekerjaan kalian. Mungkin kalian bisa melihat kritik tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Atau bayangkan kalian menghadapi banyak tugas di pekerjaan yang bikin kalian merasa kewalahan. Dengan Stoicism, kalian bisa mulai dengan mengatur waktu dan prioritas kalian dengan lebih baik. Misalnya, buatlah daftar tugas yang harus dilakukan dan pecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Jika ada hal-hal tak terduga yang terjadi, seperti deadline yang mendesak, cobalah untuk menerima situasi tersebut dan fokus pada upaya terbaik yang bisa kalian lakukan. Berikut adalah bagian menarik dari Stoicism. Filosofi ini bukan hanya tentang menerima nasib begitu saja. Filsuf-filsuf Stoicism juga menekankan pentingnya hidup dengan kebajikan atau nilai-nilai baik. Artinya, selain menghadapi masalah dengan tenang, kita juga harus berusaha untuk hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip moral. Misalnya, Seneca, salah satu filsuf Stoicism, berkata bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari pencapaian luar atau barang-barang materi. Markus Aurelius, seorang Kaisar Romawi dan filsuf Stoicism, mengajarkan pentingnya mengendalikan pikiran kita dan bertindak dengan kebajikan, bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Misalnya, jika kamu terlibat dalam konflik dengan teman atau keluarga, Stoicism mengajarkan kalian untuk tetap berpegang pada kebajikan seperti keadilan dan kesabaran. Alih-alih menyalahkan atau marah, cobalah untuk mendengarkan perspektif mereka dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Ini membantu menjaga hubungan baik dan membuat kalian merasa lebih damai. Coba pikirkan bagaimana kalian bisa menerapkan Stoicism dalam hidup kalian. Jika kalian merasa tertekan dengan berbagai masalah, cobalah untuk fokus pada apa yang bisa kalian kontrol dan terima hal-hal yang tidak bisa diubah. Misalnya, buatlah jadwal yang lebih teratur atau atur waktu dengan realistis untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian. Praktik Stoicism juga bisa meliputi kebiasaan seperti meditasi pagi atau menulis jurnal. Ini membantu kalian untuk merefleksikan bagaimana kalian menghadapi situasi sehari-hari dan tetap fokus pada hal-hal yang penting. Dengan cara ini, kalian bisa mengurangi stres dan merasa lebih damai. Jadi bagaimana Stoicism bisa diterapkan di kehidupan sekarang? Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol, menerima apa yang tidak bisa kita kontrol, dan hidup dengan nilai-nilai baik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicism, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih tenang dan bijaksana. Menggunakan Stoicism dalam kehidupan sehari-hari bisa membantu kita merasa lebih damai dan puas. Filosof-filosof kuno ini punya banyak kebijaksanaan yang masih relevan hingga sekarang. Cobalah terapkan prinsip-prinsip Stoicism dalam hidup kalian dan lihat sendiri bagaimana perubahan kecil dalam cara pandang bisa membuat perbedaan besar dalam kesejahteraanmu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini.